Halo Halo kembali lagi bersama gua lowplace so di kesempatan video ini gua akan kemarin di episode pertama keliling kota Losantos ya sebagai seolah-olah gua jadi warga baru lah disana nah saat ini gua mau kerja kerjanya sebagai pekerja truk guys truk gua udah gua parkirin disana nah nah di arah sana ya itu gua udah parkir disana truk heavy truk sama line runner gua brah but gua pake tok emas dulu supaya terindah dari segala kejahatan gua mau beli snack dulu di toko pom bensin ini karena lapar masih lapar di pojok kanan itu ya beli snack dulu deh atau enggak masih ada di tes oh enggak ada guys wait 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 ini truk dimana oh di spawn ya oke langsung saja mana truk flatbed nah gua mau ke Sweeper menggunakan flatbed karena sendaraan gua cuman truk calling yang pink di sana satu sama flatbed gua guys yang ini jadi masih miskin lah bisa dibilang ya oke oke langsung saja ini kerja Sweeper ambil jalur rodeo ya sambil ngobrol buat lu yang belum subscribe channel gua segera subscribe dukung channel ini menuju 2000 subscriber brah juga buat lu yang belum nonton video kemarin di pojok kanan atas udah gua sediain tinggal klik aja supaya gampang jangan lupa buat di-share ke teman-temannya juga coy yang main GTA atau yang nggak main GTA lu juga boleh ajakin sub indo by broth3rmax dan part3 jangan lupa di siang selamat menikmati nah disini lu boleh cek nih kret mana nih yang butuh diangkut oh kretnya 10 stories oke cari yang kretnya terbanyak guys supaya lebih maksimal di flatbed kalian supaya bagus gajinya lebih banyak karena kalau kurang dari 10 kret tuh gajinya gak sampai 125 dollar misalnya 9 kret tuh berapa gak 125 dollar jadi per kret tuh kurang gajinya satu kretnya itu 12,5 dollar guys oke ini gua ambil ke farmer farmer tuh di dekat pom bensin flint nah itu dia ada tanda merahnya sangat terbantu ya ada cekoinnya ini jadi kita tahu jalan by the way juga gua udah punya beberapa teman di kota ini guys mungkin nanti gua ajak ke flat gua jadi di konten selanjutnya itu gua udah punya flat guys bakal kita review flatnya gak tau harganya berapa yang pasti gua udah punya flat di konten selanjutnya nah gua usahain banget punya flat ya karena tiap konten tuh harus ada peningkatannya guys oke ini harus perlahan bawa flatbed gampang banget terbalik jadi harus ekstra hati-hati ekstra waspada lah ya juga suka ada perampok guys seti-hati kalau lewat jalan sepi apalagi kalau rute kalian rute di gunung wah hati-hati banget tuh banyak bandit gunung guys gua pernah lagi mau turun gunung kan mau ngangkat crate ada bandit gunung merampok kuah stop disroberi guys terus ditabrak gua sampe bawah jatuh nah disini lah wow kira-kira crate nya ada berapa ya get crate kira-kira dapat gak ya 10 crate ini harus jalan guys ngangkut crate nya masa lu bawa box gede gini lari jatuh guys jumpa tahun da dia wah guys create nya sudah habis jadi kita cuma dapet 5 krets vegetables 5 krets sayur sayuran 5 paket lah ya gak bisa santai jadi ya mau gak mau gue tetep anterin saja kita coba lihat gajinya krets itu 5 krets itu berapa ya oke ini rutenya kita ke arah pelabuhan guys gue udah pernah kok jadi gak perlu ada checkpoint lagi penanda tempat gue udah tau tepatnya awas headler minggir dong minggir bray anjay stikernya mantap jiwa tuh nah ini dia guys tentunya di pelabuhan dekat tempat ikan tapi beda kalau tempat ikan tuh kesananya lagi kalau tempat ini gak oke berangkat menuju penyimpanan sayur sayuran tanaman bus marco siap melayani anda siap brother yuk rangkap gue mau coba tes balapan kira-kira bisa atau enggak sama truck putih itu kekejar atau enggak ya aduh ini kenapa kedap kedip dia ya ngeri guys di belakangnya bisa nah itu dia bisa ngeglitch gitu guys itu biasanya mungkin dia liat mau entah gimana gak ngerti guys tell OLED kah gak bisa sih tell OLED trucknya bergoyang guys di drift dulu kali ya guys yoo Crow yoo ioo jangan abrak gituan loh bray kita abrak bray berangkap Wow kenceng banget guys Kenceng banget Waduh lecet dong flatbed kita guys Aduh guys kasusnya Udah orang lari disana Gak tau kenapa guys Belakang gas terus Nah ini hati-hati nih tikungan Pepet terus bro Gila truck putih pepet terus habis Rata kiri Wow nyalip bisa balap Bisa balap Bisa balap menang guys Let's go Dadah truck putih Memang kita sudah jago ya Ngedrift dong Ngedrift bro Truck saya ngedrift gila loh Truck sport ini bro Hati hati bro Ini gue paling benci guys Kalau lewat sini tuh ada Forklift forklift sesat ini Ini tuh bisa bikin flatbed terbalik Parah guys Kalau nakat Ini guys tempat penyimpanan tanamannya Oke Oke langsung saja kembali Penuju di limor guys Oke Nah ini pertanyaan gue bingung nih Di limor lewat Slien atau enggak ya Lewat flien agak jauh Kalau jalur besar aja ya Lewat flyover nanti nih Ada jalannya guys flyover Gila Kapan lagi flatbed tuh ngedrift bro Sayo Gila gak usah takut kebalik Sayo Gila loh Nanti lewat flyover aja guys Beda jalur Beda jalur Aduh Nabrak Oke Wah ada flatbed juga guys Dia mau antara itu kayaknya Ikan Nih Nanti kan Kalau kita mau lewat tempat tadi Flien Itu kita Setelah belokan depan ini Ada turunan Cuman kita gak turun guys Kita lewat atas Masuk jalur flyovernya Nih Kalau kita mau ke tempat flien Itu lewat belok kanan guys Turun ke bawah Cuman kita lurus aja Karena gue mau ambil jalur Cepat ya Menuju flien Wait Bener ya Bener gak sih Aku takut salah nih Lovernya mana sih Oh iya bener guys Ini tempat naiknya Oke Langsung saja kita gas kun Biasa sih gue liat sini Kalau bawa truck hauling yang besar Yang berat Nah ini jalur truck Kalau mau lewat tengah kota Motong jalan Aman lah Nah nanti gue mau sedikit lawan arah nih Ini resiko banget guys Kalian jangan tiru ya Kalau Www Jangan gitu lah Www Jangan tiru guys Kalau kalian belum bisa menghindar dari polisi guys Ini bukan jalur kita Cuma Gue motong jalur aja lah sini Nah aman guys Deket nanti ke dilimornya deket banget Tuh gak muter-muter Kalau ke flien tadi kita kelewatan guys Oke Bukan disitu belokannya di depan Pelan-pelan Pelan-pelan ini tikungannya mematikan Oh ini harap aja Ada bendera United States of America Itulah ya Nah ini dia tikungan Dilimor Oh iya Ada neon putihnya Lupa guys tuh Keren banget Gila Udah ngedrift kan Neonnya ada Lampu-lampunya Cahaya Cahaya masa depan Coy Wey Kita cek Kira-kira udah bisa Belum menarik Heavy truck guys Masuk ya Lalu kita slash mission 2 menit lagi Oke Sambil menunggu Kira-kira anaknya ngapain Isi bensin Nah iya bener Sambil menunggu Gue mau isi bensin Ini cukup lah Buat isi bensin Bensinnya setengah Tank Wits 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 Jangan nabrak pesinya Bray Waduh sempit banget guys Sampit banget guys Gila kau Gila mepet banget guys Wow Matap Ciba Vilveh What 5 golon 10 dolar Anjay Harganya Mahal banget Pomeng disini Mahal banget guys Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Gila lu Mahal banget Mudah-mudahan aja Pertamax ya Yang dapetnya Mudah-mudahan dapet Pertamax Nah udah cukup nih 80 galon Cukuplah Buat beberapa hari ke depan Sambil menunggu Kita pasang badan aja Woi 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 Santai Santai Astaga Kamu gak liat Truk sebesar Ini Kamu gak liat Kita parkir disini Mungkin ya Nah ini Disinilah Perjuangan Howling Dimulai Kita harus Rebutan ini Rebutan Apa ya Nah langsung dapet Mantap Ntar Kita lihat jalurnya dulu Buka maps Itu rebutan ini guys Rebutan apa sih ya Namanya ya Sewa gitulah Nah oke Tau gak tau Rebutan sewa gitu Dan itu Cepat-cepat dia dapet Dan tangannya pada cepat banget Beruntung banget nih guys Langsung dapet Ini jarang-jarang banget Gajinya sekali howling Atau sekali narik Itu 200 nih Ada yang 300 Ada yang 200 Relatif ya Oke Langsung saja on the way Ini arah miner Di dekat kota Apa ya Fort Kersen mungkin ya Ayo Fort Kersen Di perusahaan Tekstilnya guys Oke Langsung saja ini di depan Temen gue juga pernah Kena tilang So buat lo yang mau kerja Drek Hati-hati banget Ada perampok Ada tilang Nah tuh Gue gak ngerti lagi Kita di posisi yang mana Enaknya nih guys Yang nilang tuh Polisi yang rampok Itu ya perampok Itu guys Temen gue kemarin Kena tilang Karena dia gak ada plat Jadi buat lo Kalau mau kerja truk tuh Bener-bener dilengkapin banget Dari lisensi Plat Saran gue Lo harus lengkap Coy Cuma kalau mau ilegal ya Resiko ditanggung lo lah ya Cuma kalau howling Gak bisa tanpa lisensi guys Wajib ada lisensi Nah kalau gak ada lisensinya Kayak semua orang JGRP ini Nah ini lurus terus guys Di kota di depan itu ada tuh Gue awas dong Www Hampir ngabrak Nah itu dia Cipoin udah kelihatan Ini ngangkutnya bukan crate guys Kayak gandeng gitu Terganding Wess ngedrift juga lah Gila Naik to howling gak ngedrift Yang petikan ngedrift dulu boss Belokannya di depan ya Nah itu dia nih ya Barang yang mau kita kirim Oke ini arahnya Kemana nih Kita kirim kemana Jauh banget nih pasti Waw Di ujung Berjurus lewat jalur tengah Masuk ke jalur tengahnya Berarti lelah sini Waw Ini kantor polisi Kantor pusat Polisi di Los Santos Ada helikopter juga Oh itu ada yang jual tuh Sell flat di playa Coba kita Telepon ya Aduh dia offline Nah itu flat low Ada yang 7,5 Ada yang 10 ribu Nah itu guys Jadi Harus di Apa ya Dipersiapkan uangnya 10 ribu Untuk beli flat Tempat tinggal Coba kita tanya Admit Apakah Memiliki flat Harus Sudah ada Karakter story Kalau emang gak ada Berarti kita gak usah Buat karakter story Ribut guys Buat karakter story tuh Oh ada nitro ya Pasang lah Ada kapal juga Yang mancing tuh dia disana Suangan kerja Bray Iya Iya wajib Waduh guys Berarti gue harus Persiapai nih Buat karakter story nih Bisa repot guys Bikin karakter story Gak apa ya Mau gak mau Kalau udah punya karakter story Bisa beli pisau Bisa kerja ilegal Wah Bisa makin kaya guys Oke ini masuk nih Belok kanan Belok kanan Terus Kanan lagi ya Karena jembatannya di kanan Coy Langsung potong kiri Ini ada Untungannya ada daratan Jadi langsung potong kiri saja Guys Wow goyang-goyang Ini truk sampah Kadang seset guys Gak ada ininya Dia gak ada peraturannya Kalau bawa mobilnya itu Semuanya dia aja Nabrak juga Dia gak rugi Wow Goyang-goyang ya Nah itu dia tuh Tempat Yang mau nampung kret kita Nah setelah dari sini Gue ke dilimur lagi Untuk ambil Nah udah Ketaruh Gue mau ke dilimur lagi Untuk Pake flatbed lagi Narik kret Gak ada aturan Memang Sub indo by broth3rmax